Intro Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta kepada Kongres tambahan dana sebesar 80 triliun rupiah untuk militer Hal itu dilakukannya di tengah lawatannya ke Asia yang bertujuan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai ancaman Korea Utara Penambahan permintaan anggaran 2018 pemerintah datang tepat saat Trump meninggalkan Jepang ke Korea Selatan Dimana Amerika telah mulai memasang sistem pertahanan anti rudal yang dikenal sebagai THAA A.D. Permintaan Trump itu meliputi 54 triliun rupiah untuk sistem pertahanan dan deteksi rudal di semenanjung Korea 16 triliun rupiah untuk mendanai permintaannya untuk 3.500 tentara Amerika di Afganistan dan 10 triliun untuk memperbaiki dua kapal angkatan laut Permintaan dana tambahan untuk peluru kendali ini datang 3 bulan setelah Trump pertama kali mengungkapkan pemikiran kedua tentang usulan pemerintahannya untuk memotong anggaran badan pertahanan rudal Dan berjanji untuk menambahkan miliaran kembali ke program tersebut Tapi itu juga merupakan pelonggaran tuntutannya agar sekutu berbagi beban belanja pertahanan Kami membuat peralatan militer terbaik di dunia Khoad Donald Trump kepada wartawan kemarin Sebuah tembakan baru saja dilakukan oleh Iran dan menurut pendapat saya itu ditembakan ke Arab Saudi dan Anda tahu tentang itu Anda melihat rudal yang keluar dan sistem kami menjatuhkan rudal dari udara itu menunjukkan betapa bagusnya milik kita Tidak ada di dunia yang membuatnya seperti kita dan sekarang kita menjualnya ke seluruh dunia Kata Donald Trump Permintaan tersebut muncul saat Beijing dan Pyongyang telah menyelesaikan perselisihan mereka mengenai pemasangan peluncur THAAD di Korea Selatan Yang menurut China mengancam keamanan nasionalnya Namun Korsal masih enggan menambahkan instalasi tambahan THAAD di semenanjung tersebut Pertahanan rudal juga bisa digunakan untuk melindungi wilayah Amerika di Alaska dan Guam yang sekarang berada dalam jangkauan rudal balistik Korut Dana 16 triliun rupiah untuk Afghanistan mengikuti pengumuman Trump tentang strategi yang dirubah untuk usaha perang yang diumumkan pada bulan kemarin Trump mengatakan pasukan Amerika akan tetap berada di sana tanpa batas waktu Semenatara dua kapal di armada Pasifik USS John McCain dan USS Fitzgerald Telah mengalami kerusakan dalam tabrakan mematikan tahun ini yang akhirnya menyebabkan komandan armada ke-7 Dipecat Semua pengeluaran yang diusulkan tidak sesuai anggaran dengan menggunakan mekanisme pengeluaran perang dan keadaan darurat yang dirancang untuk mengatasi masalah anggaran